Pertandingan ini dimenangkan oleh pasangan ganda terkuat Indonesia, Adik Chandra Christian dengan skor 15-2 dan 15-8. Ada sesuatu yang ngeklik di sini ya, wah ternyata bulu tangkis hebat juga ya, bisa bersaing di dunia internasional gitu. Jadi mulai dari situlah ada motivasi, ada keseriusan, ada keinginan juga untuk bisa mencontoh atau paling tidak membawa nama baik juga keseriusan saya untuk berlatih bulu tangkis. Kalian sebagai pemain bulu tangkis itu punya tanggung jawab moral untuk menyambung atau meneruskan prestasi yang sudah dibuat oleh para senior kit dan itu sudah luar biasa. Sekarang sih ini, Tandak Form ini tuh udah pensiun sebetulnya. Kegiatannya ya tetap sih latihan ya, terutama hari Senin Selasa sama Kamis Jumat. Kalau udah di rumah seperti ini ya nomor satu utamanya nunggu cucu pulang sekolah main sama cucu atau ke rumah ya, ke rumah. Setelah itu anak perempuan saya ada dua cucu juga ya. Saya lahir satu kota kecil di Jawa Tengah, Purwakerto. Ayah seorang guru, guru sekolah dasar. Kalau ibu rumah tangga biasa yang jualan makanan, makanan kecil itu di rumah. Memang sih dari kecil senang olahraga lah. Di sekolah juga pelajaran yang paling saya suka itu olahraga. Ya termasuk bulu tangkis. Kalau saya nggak bulu tangkis mungkin saya nggak salaman sama Pak Harto itu. Waktu di Purwakerto kembali, saking nggak punya biaya, dana untuk beli raket, beli sepatu, beli kok, saking nggak punyanya sudah maunya waktu itu kuliah. Ya memang sudah suratan tangan kali. Pas sudah diterima, mau dipeloncok, dipanggil kakak itu saya yang nomor satu. Ke Bandung, dah kamu bulu tangkis ke sini terusin. Jadi keterusan. Atau apa ya, ada sesuatu yang ngeklik di sini ya. Wah ternyata bulu tangkis hebat juga ya. Bisa bersaing di dunia internasional gitu. Jadi mulai dari situlah ada motivasi, ada keseriusan, ada keinginan juga untuk bisa mencontoh atau paling tidak membawa nama baik juga keseriusan saya untuk berlatih belu tangkis. Saya mulai bisa dipanggil ke Platnas, pusat latihan nasional itu juga lewat seleksi. Jadi disitulah mulai karir saya dengan, saya waktu itu mulai karir sudah main ganda campuran. Partner pertama saya itu namanya Atik Johari. Saya mulailah disitu ke tahun 1970 itu saya masuk ke Platnas di Senayan. Tahun 1971 sudah ikut mewakili Indonesia bermain di kejuaraan Asia di Jakarta. Itu saya sudah berpartner dengan Adik Chandra. Mulailah 1971 itu karir nasional dan internasional saya pertama kali di kejuaraan Asia. Di ganda putra bersama Adik Chandra, ganda campuran bersama Ibu Renok Kostia. Yang saya dapat dari seorang Pak Tanyoko itu masalah disiplin. Ya luar biasa dan keinginan kuat ya untuk menjalani sesuatu, dijalani dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin. Itu saya banyak mencontoh beliau, seorang Pak Tanyoko. Ya nomor satu dari sisi pola pikir, mindset itu guru besar saya, yang saya tidak pernah bisa lupa itu Pak M.F. Sirigar. Zaman waktu saya main dan beliau-beliau para senior saya dibandingkan dengan adik-adik kita yang sekarang ini, ya seperti langit dan bumi ya bedanya. Dulu kita saja mau berangkat ke Olenglen, mesti menunggu dalam tanda petiknya itu belas kasihan orang. Artinya apa? Menunggu donatur untuk bisa memberikan tiket kita untuk berangkat. Dengan hal seperti itu sangat terbatas ya, sangat minim pemain-pemain yang bisa dikirim. Tapi di sisi lain, hal seperti itu jadi memotivasi kita luar biasa ya. Kalau kita juara itu kan kita berpikir ya tahun depan pasti dikasih lagi. Intinya sih kalau kita ingin berpestasi itu ada beberapa faktor ya. Yang nomor satu itu mental atau non-teknis, fisik, teknik. Tiga unsur ini menjadi penting sekali. Tapi bagi saya yang menjadi nomor satu itu adalah masalah non-teknisnya, masalah mental. Dalam hal ini mental identik dengan keberanian. Sering saya sampaikan bahwa kata-kata tidak bisa dan tidak berani itu bedanya jauh. Tidak bisa ya memang tidak bisa gitu. Ada orang tidak bisa berenang. Memang tidak bisa, bukan tidak berani. Tapi ada orang yang sebetulnya bisa. Tapi karena tidak berani jadi sepertinya tidak bisa. Nah disinilah modal utama para atlet untuk berpestasi harus punya keberanian. Beraninya ya banyak gitu. Berani capek, berani menerapkan pola apa yang diinginkan pelatih. Berani mengambil risiko. Terutama juga berani mengambil tanggung jawab. Paling penting dan nomor satu sih jangan cepat puas ya. Apalagi dengan sekarang itu berlimpah segala sesuatunya dibanding dengan kita dulu. Sama sekali tidak berpikir hal-hal lain yang penting-penting bagaimana kita bisa juara. Kalian sebagai pemain bulu tangkis itu punya tanggung jawab moral untuk menyambung atau meneruskan prestasi yang sudah dibuat oleh para senior kita. Sudah luar biasa. Seperti salah satu cabang olahraga atletik Estafet. Nah sekarang generasi keempat ini. Kevin Marcus, Hendra Aksan dan sebagainya. Nanti anak-anak muda kita yang masih junior-junior itu generasi berikutnya harus melanjutkan tongkat itu sampai finish. Jangan sampai tongkat itu jatuh atau kelewat oleh lawan. Jangan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan sampai jumpa di video selanjutnya.